Bismillahirrahmanirrahim 1543-0565 Yang belum punya buku ini Jangan pernah lelah Ada nikmat di setiap solawat Ini buku pertama aku Harganya Rp 55.000 Teman-teman bisa beli di Gramedia Ada di seluruh Indonesia Atau teman-teman juga bisa beli ke admin Nomornya 0812-9875-7860 Atau teman-teman bisa beli di Shopee Klik aja linknya di Depth Script Cbox ya Nah langsung aja Karena aku bacain teman-teman Ini testimoninya Dari Mbak Mbak I di Cirebon nih Namanya minta disamarkan Jadi kita pake nama Mbak I aja ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Salam kenal Mbak Mel Bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah Semoga Mbak Mel dan kita semua Selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Mbak perkenalkan Nama saya Mbak I dari Cirebon, Jawa Barat Mbak saya mau testimoni solawat Maaf ya Mbak Mel Kalau mau dimasukin ke konten Namanya disamarkan Assalamualaikum Mbak Mel Mbak Mel Saya mau testimoni solawat Bingung Mau cerita dari mana dulu Bismillah Saya seorang ibu rumah tangga Yang banyak hutang riba Puncak masalah yang saya hadapi Di akhir bulan Ramadan Sampai setelah lebaran Saya menghadapi kondisi Yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya Saya punya banyak hutang Suami dan orang tua Tidak tau sama sekali Tapi akhirnya Saya jujur semuanya Alhamdulillah Suami dan orang tua Nerima keadaan saya Saya bersama suami Menjual dan menggadaikan Barang yang kami punya Sampai akhirnya Barang yang kita miliki Habis Hutang pun Belum ketutup Masya Allah Berbulan-bulan Saya sudah hampir putus asa Mbak Mel Bahkan di pikiran saya Yang ada hanya ingin Secepatnya kembali Kepada Allah Astagfirullah Sampai akhirnya Saya buka-buka channel Youtube Dan ketemu channel Mbak Mel Tentang sholawat Awalnya Saya hanya nyimak Dan komen-komen aja Tapi tidak menjalankannya Sampai pada akhirnya Saya paksakan Untuk bersolawat Pasrah dan berserah diri Selama tiga hari Saya baca sholawat Jibril Dalam sekali duduk Sebanyak 4444 kali Setelah sholat Tuhan Sebelumnya Saya baca sholat Saya niat Baca al-fatihah Satu kali Kemudian bersolawat Setelah sholawat Saya baca doa Setelah sholawat Dan saya ucapkan Semua hajat-hajat saya Subhanallah Mbak Mel Allah mengabulkan Hajat saya Dalam waktu tiga hari Suami mendapatkan rumah Dari kakaknya Dan rumah itu Disuruh dikontrakin Rumahnya besar Luasnya kurang lebih 100 meter 100 meter baru Direnovasi Ada garasi Mobil Model minimalis Dan di lingkungan Perumahan Atau komplek Rumah ini Suruh dikontrakin Dan uang hasil Dari kontrakan Untuk bayar hutang Saya sama suami Cepat-cepat Membuat tulisan Dikontrakin Hanya pakai kertas Mbak Mel Tidak pakai spandu Karena posisi saat itu Hanya ada uang 15 ribu Subhanallah Mbak Mel Setelah 11 hari Ada yang Yang mau ngontrak Dan langsung Ngasih DP 1 juta Orang yang mau Ngontraknya Tidak rewel Mbak Mel Dan langsung cocok Dan alhamdulillah Awal benuktober Tanggal 1 kemarin Langsung dibayar Lunas kontrakannya Jujur Mbak Mel Saya orang tidak Rajin ibadah Sholat bolong-bolong Puasa apalagi Dan yang paling parah Saya dulu Tidak percaya Mbak Mel Sama kekuatan langit Dulu bagi saya Doa saja Tidak mungkin terkabul Tanpa adanya kerja keras Tapi Subhanallah Mbak Mel Sekarang saya yakin Dan percaya Saya sadar kekuatan doa Dan salawat itu Sangat besar Dari guang kontrakan Alhamdulillah Mbak Mel Sebagian utang Sudah kita bayar Biarpun belum lunas Tapi saya yakin Allah pasti akan Melunaskannya Minta doanya Mbak Mel Semoga utang-utang saya Dan hajat-hajat saya Lainnya cepat diijabah Dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Pelajaran yang bisa Saya ambil dari semua ini Dulu hidup saya Gelap gulita Karena utang-utang riba Beban terasa amat berat Frustasi Putus asa Merasa masalah ini Tidak sanggup Saya selesaikan Dan bahkan Berpikiran Hanya pulang Itu jalan yang terbaik Astagfirullah Tapi percayalah kawan Benar adanya Di balik masalah Cobaan yang kita hadapi Itu ada hikmah Yang sungguh luar biasa Allah tahu betul Kemampuan kita Maka jika kita sedang Di uji Atau tertimpa masalah Jangan menyerah Yuk datang Kepada Allah Allah tidak akan Hanya dia Melihat ambanya Duduk bersimpu Meminta pertolongannya Karena dialah Zat yang maha penolong Yakin dan percayalah kawan Allah akan datang Dan memeluk kita Karena Allah Zat yang maha baik Alhamdulillah Sejak saya buka Youtube Mbak Mel Dan kenal Mbak Mel Memperbaiki sholat Dan sholawat Kepada kekasih Allah Terbuka semua Pikiran saya Hati juga menjadi tenang Mendapatkan rumah Dari kakaknya suami Yang jika dijual Senilai 400 jutaan Ini juga yang Tidak disangka-sangka Punten kakak suami Dipinjamin uang aja 5 juta Tidak mau ngasih Biarpun nangis-nangis Kayak apa Tapi ini Ngasih rumah Begitu saja Sungguh Allah Maha besar Maha membolak-balikan Hati manusia Sebagai ciptaannya Kemudian Mendapatkan uang Dari kontrakan Alhamdulillah Uangnya udah dibayarkan Dan bonus lagi Dari Allah Orang yang ngontrak ini Insya Allah Akan 3 tahun Katanya ngontrak disini Jadi tahun depan Pasti perpanjang lagi Subhanallah Kuasa Allah Begitu cepatnya Hanya satu hari Orang lihat Dan langsung cocok Dengan rumahnya Dia orang pertama Yang lihat itu rumah Sungguh ini semua Karena campur tangan Allah Biasanya Kalau orang cari kontrakan Kos-kosan Cocok-cocokan Dan biasanya Banyak pertimbangan Tapi ini Subhanallah Allah mudahkan semuanya Suami tidak meninggalkan saya Banyak di luar sana Suami yang tidak bertanggung jawab Lepas tangan Begitu saja Jika ada istrinya Yang mengalami masalah Atau berbuat salah Tapi Alhamdulillah Suami saya Mensupport Dan mencari jalan keluar Untuk menyelesaikannya Ingat banget Mbak Mel Suami pernah ngomong gini Sebanyak apapun masalah Jangan sampai rumah tangga Berantakan Kita hadapi bersama Alhamdulillah Rumah tangga saya Makin harmonis Makin erat Pelajaran yang terakhir Yang bisa saya ambil Alhamdulillah Saya diperkenalkan Dengan Mbak Mel Dengan sahabat-sahabat Pecinta solawat Saat saya susah Atau tertimpa Banyak hutang Semua teman Saudara menjauh Bahkan pada menghina Tapi gak apa-apa Bersyukur Sujud syukur saya Akhirnya Allah Bukakan mata saya Hati dan pikiran saya Mana orang yang tulus Dan mana yang enggak Sekarang Saya ingin hidup Lebih baik lagi Menata semua dari nol Solat Solawat Zikir Sedekah Puasa Makin ditingkatkan Sekian testimoni Dari saya Mbak Mel Hapunton banget Panjang banget Semoga ini menginspirasi Teman-teman semuanya Dan semoga kita Makin semangat Bersolawat Semoga saya Mbak Mel dan teman-teman Semua selalu dalam Lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Dilimpakkan segala Rizkinya Amin Diijabah dan dikabulkan Hajit-hajatnya Amin Mbak Mel Semoga channelnya Makin berkembang Dan makin sukses Amin Amin Ya Allah Masya Allah Ya Allah teman-teman Ya itu tadi testimoni Dari Mbak I Di Cirebon Masya Allah Banget ya teman-teman The power of Salawat Emang beda Teman-teman Boleh komentar ya Gimana rasanya Ketika dulu Teman-teman Belum kenal Salawat Dan ketika sekarang Teman-teman Udah kenal Udah mulai Salawatan Beda Orang yang rajin Salawatan Itu hatinya Lempeng Walaupun masalahnya Banyak Walaupun hutangnya Banyak Ada Aja setiap hari Yang bikin kesel Bikin dongkol Bikin sedih Bikin marah Bikin kecewa Tapi kok Ngejalaninnya enteng Itu tuh Bedanya orang yang Rajin salawatan Sama yang enggak Aku diceritain Sama ibu Yang kerja Sama aku disini Dulu waktu beliau Belum rajin salawatan Bawaannya suka Kayak Menyesali Apa yang udah dilakukan Di masa lalu Menyesali Terus kesel Nangis Mengurung diri Kita kalo udah nangis Sedih Bahkan sampe Mengurung diri Itu yang dateng setan Teman-teman Hati-hati Nanti setan Ngebizikin kita Udah deh Akhirin hidup aja Percuma kamu hidup Kamu tuh udah salah Kamu udah begini Harusnya kamu dulu tuh Begini Akhirnya Kadang bahkan Yang lebih parahnya Udah deh Makanya Kamu tuh Ngapain Sholat Begini Tapi ketika Si ibu Sudah mengenal Sholawat Mulai bersolawat Mulai setiap hari Bersolawat Bahkan suaminya Bersolawat Akhirnya ketika Sedihnya dateng Ingat masa lalunya Gitu Lapang Jadi gak terlalu Jadi beban Ketika sedih Ingat Allah Ketika sedih Ingat Allah Bahkan aku selalu Dengar ya Si ibu ini Kalo sholat juhur Sama asal kan Di rumah aku ya Itu setiap doa Pasti nangis Setiap doa Nangis Masya Allah Mudah-mudahan Doanya ibu Namanya ibu Ani Aminkan ya teman-teman Doanya ibu Ani Segera dikabulkan Allah Di hijab Allah Karena ibu Ani ini Kepengen banget Bisa segera berkumpul Dengan anak-anaknya Masya Allah Di Jakarta Teman-teman Bisa kembali lagi Ke Jakarta Dekat sama Anak-anaknya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Masya Allah Banget ya Pokoknya dasyat Sholawat itu Bikin kita jadi beda Teman-teman Sholawat itu Bikin kita menjadi Orang yang berbeda Ya Selain kita Mungkin gini ya Karena kita hatinya Udah lempeng Kita hatinya Udah bersih Kemudian kita bisa Menerima cahaya Allah Kita sudah bahagia Ya Jadi larinya Ke wajah juga beda Wajah kita tuh Jadi fresh Wajah kita jadi terlihat Cantik Kalau yang laki-laki Jadi terlihat Menawan Wajah kita jadi terlihat Seperti muda lagi Seperti awet Bukannya beda Teman-teman Kalau ngeliat orang yang rajin Sholawat tentu Ekspresinya Bukan ekspresi ya Wajahnya tuh beda Teman-teman Bahkan ada sebagian orang Yang hatinya bersih banget Kayak misalnya Habib gitu ya Atau Ulama Ustadz Atau apa gitu ya Orang-orang yang hatinya bersih Gitu Itu mereka tuh Bisa melihat Orang-orang bersolawat tuh Wajahnya bercahaya loh Teman-teman Ya atau orang-orang yang punya Ilmu kebatinan gitu ya Mereka bisa melihat Cahaya dari wajah orang Yang bersolawat Jadi kayak Wajahnya tuh kayak Ada cahayanya Gitu loh Ya makanya Masya Allah banget Bersyukur banget ya Kita bisa mengenal Sholawat Kita bisa bersolawat Masya Allah Allah baik banget Coba deh Kalau Allah tidak mengadakan Yang namanya sholawat Gak ada amalan Yang namanya sholawat Duh Kita kayak apa ya Teman-teman ya Jadinya ya Kita istighfar juga Kadang cuma bohong Multi istighfar Hatinya belum istighfar Ya kan Tapi kalau sholawat Kita baca Walaupun sambil iseng Sambil nonton TV Sambil ngobrol hati bersolawat Tetep Allah ngapus dosa kita Semakin sering Semakin banyak sholawatan Kita terkikis dosa-dosanya Cahaya Allah masuk Kedalam hati kita Kita berubah Jadi manusia yang jauh Lebih baik lagi Apalagi nih kita hidup di akhir zaman Teman-teman Banyak fitnah Ya Allah Bersyukur Beruntung banget Kita bisa Bersolawat Zaman dulu mah kita Belum ada ya Informasi-informasi Seperti ini Yang tau pasti Biasanya anak-anak pesantren Ya anak-anak yang Belajar agama Tapi kalau kita-kita yang Kayak Gak di pesantren Sekolah umum biasa aja Kayaknya ilmu sholawat Zaman dulu belum banget ya Teman-teman ya Aku pun dulu dikasih tau nenek aku Dan aku gak tau fadilah dari sholawat Hanya disuruh Neng sholawatan Jangan lupa sholawatan Biar selamat di jalan Itu doang nenek aku Jadi kalau di jalan selalu disuruh sholawat Setiap tahajud disuruh sholawat Itu aja Dan mungkin Mungkin itulah Ya yang membuat aku Alhamdulillah Terjaga Gitu loh Maksudnya terjaga gini Banyakan Anak-anak muda yang Pergaulannya Gimana gitu ya Kayak misalnya Jalan ke tempat-tempat Ke malam Atau apa gitu ya Dan aku tuh sama sekali Gak tau gitu loh Gak tau Club malam tuh seperti apa Gitu ya Apa Diskotik namanya mungkin ya temen-temen Aku bukan menilai yang seperti itu Jelek Enggak ya Tapi maksud aku Aku gak pernah ngerasainya seperti itu Padahal Kadang-kadang tuh Zaman aku masih muda Kepengen gitu Aku dulu punya temen Satu geng Kepengen Gitu tuh pengen gitu Coba masuk Rasanya tuh kayak gimana sih Anak-anak muda kan Kita kan sukanya penasaran ya Kayak gimana sih gitu loh Tapi aku gak pernah bisa kesitu Gitu loh Karena aku tuh Selalu dibebani dengan pikiran-pikiran yang Aku harus buru-buru pulang Aku harus buru-buru bantuin mama aku Aku harus segera mencuci baju adik-adik aku Aku tuh di pikiran aku tuh kayak gitu Jadi aku kayaknya Untuk pergi tuh Gimana ya Susah gitu Gak males Aku lebih seneng di rumah Di rumah Padahal di rumah juga Nguprak Ngerja Bantuin mama Bikin kue Dan lain-lain gitu loh Jadi kalo misalnya aku mau izin Mak Meli mau nginep di rumah temen Misalnya aku punya temen akrab Mungkin boleh-boleh aja Tapi Aku gak ada keinginan seperti itu Temen-temen Pernah juga temen aku Waktu itu Mau ulang tahun Mungkin firasat seorang ibu ya Temen aku mau ulang tahun Temen akrab aku banget Sampai sekarang Kita masih sahabatan Entah kenapa Biasanya aku boleh main Saat itu aku gak boleh Nginep ke rumah temen aku Acara ulang tahun Itu gak boleh Jadi Temen satu kelas dateng semua Aku doang Yang temen terdekatnya Yang gak dateng Entah apa yang Ada di pikiran Aku gak boleh dateng Ya mungkin juga Ada sesuatu yang akan terjadi Kita kan gak tau ya Mama aku ngelarang Dan aku ya gak ngelawan Kalo kata mama jangan Ya jangan gitu Ya udah gitu Masya Allah banget Itu mungkin salah satu Dari Apa ya Bentuk Keajaiban salawat Yang Allah berikan kepada aku Tapi aku gak tau Gitu loh Andai aja zaman dulu Aku tau Informan Aku tau kalo salawat itu Fadilahnya luar biasa sekali Mungkin aku bacanya Udah banyak banget Mungkin aku Udah bisa Sampai kuliah ke luar negeri Mungkin gitu kali ya Karena kan aku punya Cita-cita kuliah ke luar negeri Tapi aku gak ngerti Caranya tuh gimana Karena aku dulu Main internet aja Gak ngerti Temen-temen gak bisa Kan gak punya komputer juga Harus ke warnet Sementara ke warnet pun Aku Gak ngerti Mencet-mencetnya bingung Gitu loh Ya ampun Gaptek banget ya Zaman dulu ya Masya Allah Pokoknya temen-temen Bersyukur Beruntung banget Kita sudah mengenal Solawat Bersyukur temen-temen Bisa nonton channel ini Atau channel-channel yang lain Yang membahas tentang Solawat Karena apa? Karena itu adalah Ilmu yang luar biasa Solawat itu Harta karun Temen-temen Gak apa-apa Gak punya duit Yang penting kita punya Solawat Kita Solawatan Insya Allah Nanti duitnya datang sendiri Ya Banyak yang ngomong sama aku Ya penting tuh kerja Gak cuma Solawat aja kali Sama Kerja juga Kerja keras juga kali Gitu loh Ya pasti harus kerja Ya yang nyuruh gak kerja siapa Tapi percayalah temen-temen ya Kalau kita gak punya kerjaan Kita gak bisa apa-apa Kita Solawat Itu akan datang jalannya Entah kita dapet pekerjaan Entah kita dapet rezeki Dari mana aja Jadi menurut aku ya Aku pribadi ya Kalau yang bilang Ya harus kerja Itu salah Menurut aku Ya Karena apa? Doa Nomor satu tuh doa Ibadah Ibadah dulu Nanti Yang namanya pekerjaan Atau apapun itu Itu akan Oh tunjukkan Gitu loh Jadi bukan berarti kita Harus Solawat dan kerja Enggak Tapi jangan disalahartikan Bukan berarti Oh berarti gak harus kerja ya Berarti berhenti kerja Enggak Yang udah kerja mah syukuri Bekerja lah Gitu loh Tapi untuk kita nih Para perempuan Atau yang laki-laki Tapi nganggur Udah Kita gak bisa Apa-ngapain kan Solawatan Benerin solat Benerin ibadah Nanti itu datang Dengan sendirinya Bekerja juga Ya bekerja semaksimal mungkin Tapi jangan ngoyo Gitu loh Kita butuh tambahan nih Misalnya banyak yang Para bapak-bapak Butuh penghasilan tambahan Akhirnya nyari kan Nyari kerjaan lain Ibu-ibu juga kan Udah kerja Coba lagi bisnis ini Bisnis Coba-coba segala macem Kalau ada modalnya Gak apa-apa Kalau tidak menganggup Pekerjaan utama Gak apa-apa Tapi kalau udah modalnya Boleh riba Terus bikin kerjaan utama Jadi terbengkalai Itu gak boleh loh Jangan sampai deh Mendingan kalian Sambil solawatan aja Dikencengin kerja Sambil solawat 5.000 5.000 Jibril Syukur-syukur bisa 15.000 Tapi kalau kerja Emang agak sulit ya 5.000 aja udah Alhamdulillah banget Atau baca solawat Munjiat Itu teman-teman Akan ada jalan-jalan Buat teman-teman loh Contoh adik aku ya Teman-teman Si Desi Aku disalam Bahas Desi Nah Desi ini Kadang suka gini Enak banget sih Lute Ada aja rezekinya Dari mana-mana Gitu kan Misalnya Aku dapat rezeki Selain tentunya Dari gaji suami aku Aku ada rezeki dari Misalnya dari Youtube Alhamdulillah Ada rezeki dari Endos Ada rezeki dari Afiliate Di TikTok Gitu kan Makasih teman-teman Yang suka order di TikTok shop aku Makasih banyak ya Ada aja rezekinya Nah adeku tuh gini Ah gak tau deh Gue mah dari mana deh Yaudah gak usah dipikirin Dari mana Solawat aja Nanti ada jalan Rezeki tuh gak harus dari Kita ada bayangan Oh akan ada bayangan Nanti bakal dapet tweet Dari jualan Enggak Gak harus kayak gitu Allah tuh yang udah nentuin Yang terbaik buat kita Udah Tugas lu selawat aja Adeku kan Sekarang masih kontrak Dia tuh pengen banget Punya rumah Jadi di depan rumahnya itu Ada rumah yang dijual Rumahnya memang bagus Teman-teman Harganya lumayan murah Kalau gak salah 350 atau 400 jutaan Gitu ya Aku bilang udahlah Selawat aja Kita doain ya Mudah-mudahan Dia bisa kebeli ya Nah tiba-tiba Dia yang kayak Kalau orang bekerja itu kan Gak ada bayangan Dapet dari mana-dari mana Selain nungguin gaji sama Bonus ya teman-teman Bonus tahunan THR Kan kalau orang bekerja gitu ya Yang ditunggu Beda sama orang dagang Kalau orang dagang Atau orang bisnis Kadang suka tiba-tiba Ada rejeki kaget Tak terduga gitu Kalau orang dagang Atau bisnis Nah adik aku Ya udah Tetap dia baca salawat Mujia sampai sekarang 100-200 terus Dia baca Dia amalin Masya Allah Tiba-tiba dia dapet kabar Kemarin itu Dia dapet saham Dari perusahaannya Yang kalau dijual Sahamnya itu Senilai 14 juta Masya Allah Cuman kemarin Teman-temannya pada jual Pas lagi turun Pas diangkat 7 jutaan Cuman adik aku Gak mau jual Karena Dia lagi gak butuh-butuh banget 7 juta juga Kaling gak seberapa ya Teman-teman Buat apalah Kalau 7 juta mah ya Jadi siapa tau Kita kan gak pernah tau Aku bilang sama dia Yaudah gak usah dijual Suaminya juga bilang Gak usah dijual Simpen aja dulu Barangkali kita gak tau Entah berapa tahun lagi Entah berapa bulan lagi Itu saham tiba-tiba naik Jadi 300 juta Jadi 400 juta Langsung bisa buat beli rumah Ya kan Jadi teman-teman yang pada bekerja nih Kalau nyari-nyari tambahan Pikir-pikir lagi Kira-kira Tambahan pekerjaan itu Mengganggu gak pekerjaan utama Kalau tidak mengganggu Silahkan Tapi kalau mengganggu Jangan Fokus sama pekerjaan kalian Bekerjalah sebaik-baiknya Kalian bekerja sudah dibayar Bekerjalah sebaik-baiknya Ditambah ibadah yang rajin Insyaallah Rejekima dari mana aja jalannya Ya Oke teman-teman Terima kasih udah nonton Mudah-mudahan bermanfaat Dan jadi motivasi Buat teman-teman Kita doakan semoga Mbak I Selalu istiqomal Lancar terus rezekinya ya Mbak I Utangnya lunas Amin amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya